Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Loadfield 09 Helmet Dan hari ini Ada segmen baru di Loadfield 09 Helmet Yaitu Segmen celotehan MotoGP Oke, dan Baru aja tadi Selesai res dari MotoGP San Marino Misano Dimana disitu pemenangnya ada Peko Bagnaia Di posisi pertama Kemudian ada Fabio Quartararo Di posisi kedua Dan Kalau kita review dari Jalan YamotoGP tadi Di San Marino ini Sebenernya Peko Bagnaia ini Sudah dari free practice Itu tampil cukup Impresif Dan Sepertinya memang ini adalah Harinya dia Seperti itu Dan Yang cukup mengagetkan adalah Sebenernya Fabio Quartararo ya Meskipun dia Di Sesi free practice Tidak terlalu Baik Dan Mungkin di Free practice 3 Kalau gak salah Free practice 3 itu dia Sempat yang Menjadi tercepat Di sesi itu Tetapi Di Jalan nya res Dia memilih Ban Hard Medium Yang mana Ini menjadi Sebuah Gambling Jadi Gambling Bagi Pabrikan Yamaha Khususnya Quartararo Karena Jalan nya res itu Sedikit agak mendung Ya Di seikip Misal ini Agak mendung Dan Hampir Rata-rata Pembalapnya Menggunakan Komposisi Ban Hard Dan Soft Seperti itu Dan Fabio Quartararo Menggunakan Ban Hard Medium Secara Di atas Kertas Sebenarnya Hard Medium itu Mungkin Cukup Apa ya Cukup Iskan Digunakan Pada saat MotoGP Ini Karena Di samping Faktor Ban Ban Yang dipakai Yaitu Ada faktor Cuaca Dimana Faktor Cuacanya Ini Saat Res berlangsung Itu Kita lihat Sendiri Cuacanya Cukup Berawan Artinya Suhu Asfal Turun Dan Ini Sebenarnya Membuat Ban Tipe Medium Atau Yang Cukup Agak Keras Ini Sebenarnya Harusnya Di atas Kertas Mungkin Agak Kesulitan Seperti itu Dan Beluntungnya Fabio Quartararo Bisa Finish Di Posisi Kedua Dan Itu Adalah Hasil Yang Cukup Baik Sementara Pekobak Naya Melanjutkan Trend Yang Baik Juga Dari MotoGP Sebelumnya Di Arabon Dimana Dia Posisi Pertama Dan Hari Ini Dia Finish Di Posisi Pertama Jadi Sebuah Kemenangan Back to Back Pas MotoGP Seperti itu Dan Jalannya Balapan Fabio Quartararo Beruntung Karena Dia Masih Bisa Menempel Rombongan Baj depan Seperti itu Jadi Ketika Rest Dimulai Nah Momentum Itu Dimanfaatkan Quartararo Supaya Tidak Terlalu Ketinggalan Jauh Dari Rombongan Depan Dan Dia Masih Berhasil Mempertahankan Di posisi Ketiganya Itu Pada Saat Start Jadi Posisi Tiga Dan Berhasil Mempertahankannya Sempat Berduel Dengan Jack Miller Untuk Menempati Posisi Kedua Di awal Awalnya Namun Di Tikungan Ketiga Atau Keempat Akhirnya Disalip Lagi Oleh Jack Miller Dan Terus Akhirnya Menjauh Meninggalkan Gap Yang cukup Banyak Antara Jack Miller Di posisi Kedua Dan Fabio Quartararo Di posisi Ketiga Dan Sementara Itu Posisi Keempat Awalnya Berada Jorge Martin Jorge Martin Tampil Cukup Impressive Pada Saat Awal Awal Crash Namun Ia Kehilangan Grid Band Depannya Sehingga Harus Crash Dan Sempat Melanjutkan Balapan Namun Akhirnya Tidak Bisa Melanjutkan Balapan Lagi Seperti Itu Dan Sekitar 15 Lap Setelah Start Nah Disitu Fabio Quartararo Mulai Menemukan Dalam Ritmen Ritmen Dalam Balap Sudah Menemukan Dan Akhirnya Sedikit Memangkas Gap Dari Jack Miller Di posisi Kedua Dan Sampai Pada Akhirnya Jack Miller Mungkin Kehabisan Band Ketika 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 Sudah Kehabisan Band Akhirnya Fabio Bisa Nyodok Di Posisi Kedua Dan Terus Fight Untuk Mengejar Peco Bagnaia Seperti Itu Dan Lambat Laun Di posisi Ketiga Jack Miller Ini Harus Turun Dan Akhirnya Dibalap Oleh Pembalap Ducati Juga Yaitu Enia Bastian Ini Seperti Itu Dan Lama Kelamaan Dia Mundur Mundur Sampai Pada Akhirnya Dia Disusul Oleh Pembalap Di Belakangnya Dan Yang Kita Semua Cukup Kaget Dengan Hasil Balapan Dari Enia Bastian Ini Karena Dia Start Dari Posisi Kedua Belas Start Di Posisi Kedua Belas Akhirnya Dia Bisa Finish Di Posisi Kediga Ini Podium Pertamanya Dia Di Kelas Moto GP Bersama Tim Ducati Avidia Ketika Sudah Memasuki 20 Lab Disitu Fabio Mulai Terus Mendekati Dari Peko Bagnaya Yang Mana Peko Bagnaya Ini Dia Menggunakan Ban Yang Hard Soft Seperti Itu Dan Fabio Masih Menggunakan Ban Hard Medium Dan Di Atas Kertas Ban Yang Sudah Dipakai Fabio Quartaro Itu Sebenarnya Sudah Berada Di Titik Yang Apa Ya Yang Cukup Baik Untuk Fight Kedepan Yang Mana Ban Yang Dipakai Peko Bagna Ya Jack Miller Dan Kembalap Lainnya Itu Yang Belakangnya Soft Sudah Mulai Tergelus Sudah Mulai Tergelus Dan Akhirnya Sedikit Demi Sedikit Gap Melambar Seperti Dan Akhirnya Fabio Bisa Memangkas Gap Dari Yang Awalnya Itu Sekitar 2,7 Ya 2,7 Detik Sekian Sekian Akhirnya Bisa Dipangkas Menjadi Hanya 0,1 Sekian Sekian Detik Seperti Itu Dan Itu Adalah Di Lab Akhir Di Lab Terakhir Seperti Itu Dan Sebenarnya Peko Sudah Kehabisan Ban Tetapi Karena Manajemen Ban Yang cukup Baik Dari Peko Bagneia Ini Akhirnya Dia Masih Bisa Mempertahankan Posisi Pertamanya Karena Pada Awal Lab Dia Sudah Memberikan Gap Kepada Pembalap Di Belakangnya Dan Akhirnya Dia Bisa Mempertahankan Di Akhir Bertandingan Seperti Itu Dan Hasilnya Adalah Posisi Pertama Ada Francesco Bagneia Dan Kedua Adalah Fabio Quartararo Hanya Berbeda 0,3 Detik Seperti Itu Sangat Dekat Atau Mungkin Satu Lab Lagi Kalau Misalkan Satu Lab Lagi Mungkin Fabio Bisa Bisa Berhadapan Langsung Side 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 Dengan Peko Bagneia Dan Kemungkinan Untuk Jualanya Pun Fabio Bisa Lebih Besar Dan Dan Kemudian Di posisi Ketiga Ada Enia Bastian Ini Yang Start Dari Posisi 12 Dan Gak Tau Kenapa Dia Mendapatkan Sebuah Ritme Yang Sangat Baik Dan Tampil Sangat Impresif Di Seri Misalkan Di Kemudian Di Posisi Keempat Nah Ini Adalah Battle Yang Sangat Ketat Antara Mark Marquez Kemudian Jack Miller Dan Johan Mir Dimana Gapnya Itu Sangat Sangat Tipis Antara Marquez Dengan Jack Miller Itu Hanya Sekitar 0,1 Atau 0,2 Detik Seperti Itu Kemudian Di Jack Miller Berbeda Tipis Juga Ya Kayak Gitu Dan Ini Adalah Battle Yang Sangat Ketat Di Posisi Keempat 5 Dan 6 Dan Akhirnya Marquez Bisa Menempati Posisi Keempat Kemudian Posisi Kelima Jack Miller Yang Di Awal Balapan Tadi Sudah Cukup Tampil Baik Kemudian Di Lap 15 Dia Mulai Agak Kendor Dan Tulung Kemudian Di Posisi Keenam Ada Johan Winn Kemudian Di Posisi Kenam Ada Paul Espargaro Yang Tampil Cukup Impresif Juga Karena Mendapatkan Banyak Tekanan Kemudian Posisi Kedelapan Ada Alex Espargaro Dan Posisi Sembilan Ada Brad Binder Dan Kesepuluh Adalah Takaki Nakagami Seperti Itu Dan Hasil Dari GP San Marino 2021 Ini Bagi Fabio Portararo Sudah Cukup Baik Ya Sangat Baik Bahkan Karena Memang Di atas Kertas Dia Sedikit Tidak Diunggulkan Karena Pemilihan Bannya Kemudian Dari Faktor Cuaca Kayak Gitu Dan Akhirnya Dia Bisa Mempertahankan Di posisi Kedua Kemudian Jack Miller Sayangnya Dia harus Turun Ke Posisi Kelima Yang Mana Dia Sempat Menempati Posisi Kedua Di Awal Awal Balapan Karena Manajemen Bannya Yang Kurang Baik Atau Memang Ada Trouble Di Motor Harus Turun Ke Posisi Ke 6 Dan Hasil Yang Sangat Menunggilakan Tentunya Bagi Francesco Bagnaia Dan Tim Ducati Pabrikan Karena Bisa Memenangi Balapan Back to Back Dan Ini Adalah Pertama Kalinya Bagnaia Menang Back to Back Di Kelas MotoGP Ini Dan Terlihat Dimana Yamaha Khususnya Fabio Quartararo Ini Ketika Melakukan Light Braking Itu Sangat Baik Dalam Posisi Untuk Menuju Masuk Kedalam Tikungan Dan Light Lacking Sudah Cukup Baik Kemudian Pada Saat Keluar Tikungan Dimana Akselerasinya Itu Cukup Baik Namun Sayangnya Memang Power Dari Yamaha Itu Tidak Sebesar Ducati Sehingga Fabio Cukup Kesulitan Untuk Mengejar Ducati Dalam Posisi Lulus Seperti Itu Ya Dan Terlihat Ducati Cukup Kerepotan Di Saat Keluar Dari Tikungan Khususnya Pekobak Naya Saat Keluar Tikungan Dia Cukup Kesulitan Dan Saat Masuk Kedalam Tikungan Juga Light Dacking Cukup Baik Dan Yang Sangat Membuat Saya Kaget Adalah High Speed Corner Dari Ducati Ini Gila Sih Gila Banget Ducati Dalam High Speed Corner Ducati Ini Sebenarnya Terkenalnya Motor Yang Agak Susah Dikendarai Saat Tikungan Namun Saat Ini Ducati Adalah Motor 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 Yang Sudah Melakukan Pengembangan Yang Sangat Banyak Sangat Pesat Sehingga Semua Sektor Mau Dilurusan Itu Adalah Suatu Apa Ya Trek Lurus Itu Menjadi Sebuah Senjata Bagi Ducati Yang Sudah Tidak Terbantahkan Lagi Kemudian Pada Saat High Speed Corner Sekarang Itu Jauh Lebih Baik Ketimbang Beberapa Tahun Kebelakangan Seperti Itu Dan Yamaha Memang Memiliki Karakter Yang Bisa Dikatakan Easy To Ride Seperti Itu Namun Pada Saat Ini Khususnya Di Seri Misano Hari Ini Cukup Kerepotan Juga Untuk Menandingi High Speed Corner Ducati Dan Kemudian Honda Juga So Tidak Terlalu Impresif Juga Lewat Mark Mark Snya Dan Paul Espargaro Kemudian Suzuki Juga Tampil Lumayan Lah Credit Point Bagi Peko Bagna Yang Terus Bisa Menggerus Poin Dari Fabio Quartararo Seperti Itu Dan Mungkin Segitu Aja Review Sedikit Atau Celotehan Gua Di Segmen Celotehan MotoGP Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Kita Akan Mengeluarkan Sesuatu Yang Beradu Nantinya Mengatakan Sesuatu Yang Mudah-mudahan Kalian Semua Akan Menyukainya Dan Yang Penting Tonton Terus Channel Ini Dan Support Channel Ini Dengan Like Dan Subscribe Dan Mungkin Segitu Terima Terima Kasih Assalamualaikum Terima 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 Terima